Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Regen media Oke gimana kabar wan kawan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Oke wan kawan hari ini kita mau mereview satu unit Vespa exclusive 2 tahunnya 1994 suratnya lengkap plat ade pajaknya on Oke langsung saja ya ini bagi wan kawan yang berada di luar kota atau dalam kota yang tidak sempat untuk cek langsung bisa simak dulu videonya Oke kita mulai dari kepalanya ya ini sepedonya ori ada panel-panelnya itu nyala juga untuk heldernya ini yang kiri itu udah ruban ya untuk holder handpatnya juga aftermarket terus sendernya aftermarket itu wah handle aslinya ada ya yang kanan holdernya bawaannya untuk handpatnya ini aftermarket handle nya sama ya ada oa untuk aslinya ada tapi enggak enggak terpasang tapi ada partnya Oke seperti ini kepalanya masih utuh ya teman-teman kawan Oh ya untuk kunci kontaknya bawaannya oke kita lanjut ke list dada ya ini list dada juga bawaannya list dada nya eksklusif ini bukan besi ya tapi seperti karet ini yang kanan juga masih bawaannya kemudian untuk dada ya kawan-kawan dadanya ini masih simetris ya kawan-kawan bawaan dari awal Vespa ini dibangun ya oleh pabriknya walaupun ini catnya sudah di restorasi tapi untuk ketepatan apa dadanya ini masih baguslah masih tertata dengan semestinya tidak tertarik ke belakang tidak apa kemajuan kedepan gitu masih nyaman dipandang wan-kawan untuk lantainya ini juga masih simetris ya wan-kawan tidak gelombang-gelombang yang parah itu enggak masih lurus dipandang itu masih set lurus begitu apa tidak ada gelombang yang apa ya terlihat mencolok signifikan itu enggak ada ini masih dan lantainya ini masih aslinya masih yang original selamat menikmati oke wan kawan ini bodi tengahnya ya bodi tengah nut-nutnya masih aslinya masih bawaan dari pabriknya masih terlihat jelas ya nutnya ya seperti ini oke untuk cuk dan kran bensin fungsi ya ini wan kawan untuk di shock itu judukan shock gak ada bekas selas ya ini agak cuman lecet pemakaian nah belakang juga masih terlihat ini yang bagian kiri wan kawan alhamdulillah kutu juga ini dalaman bodi tengah nutnya masih utuh wan kawan wujud tankinya seperti ini ini dalaman bodi tengah yang di ruang mesin ya wan kawan utuh juga hanya lecet-lecet pemakaian lah ini untuk dudukan shocknya ini gak ada last ya non last itu ini pernah digesek dikira nomor rangkanya disini padahal di sebelah kiri ya itu juga untuk pengait tepongnya oke wujud bodi tengahnya alhamdulillah masih utuh wan kawan ini sebelah kiri ya wan kawan ada lubang dua itu di atas nomor rangka tadi overall sih yang kiri masih utuh masih ada titik-titiknya juga masih terlihat ini titik-titiknya nomor rangka ini yang belakang agak tipis tapi masih terlihat kalau di reelnya di kameraku gak begitu tertangkap masih aman pajaknya hidup ini untuk bagian kiri seperti ini alhamdulillah juga masih utuh oke wan kawan kita ke tepong ya ini tepong sebelah kanan seperti ini kondisinya ini ada lecet-lecet pemakaian lah ya wan kawan lus ada sedikit retak itu di sebelah depan itu tepongnya yang sebelah kanan ini penampakan atasnya sebelah kanan tepong atas terus ini yang sebelah kiri wan kawan alhamdulillah masih mulus yang sebelah kiri ya ada lecet-lecet pemakaian lah ya wan kawan ya dari atasnya seperti ini tapi kedua tepong masih pre-hisi ya wan kawan oke ini kita ke joknya ya wan kawan ini penampakan jok Vespa ini ini untuk mereknya ya peggio tapi ya ini buatan lokal ya wan kawan tapi termasuk yang alusan lah presisi bentuknya dan tidak ada bolong ya wan kawan pada kulit joknya ini dari atas seperti ini penampakannya masih sangat utuh wan kawan ya ini penampakan dari belakang tidak ada sobek di jahitan alhamdulillah masih utuh terus ini daleman daleman pairnya ya wan kawan ini seperti ini tidak ada yang putus pairnya dan masih sangat good lah kondisinya ya wan kawan ya oke sekarang ke Mikasen ya Mikasennya alhamdulillah masih hori bawaannya wan kawan ada kode tungnya ya di empat-empatnya depan dan belakang kiri kanan alhamdulillah masih hori nya wan kawan seperti ini kuningnya beda ya tegas ya terus untuk stop lamp alhamdulillah sudah masih hori nya ini DMV mereknya merahnya tegas kondisinya tergolong masih utuh ya wan kawan seperti ini DMV oke untuk headlamp nya ini lokal ya wan kawan sudah pakai LED tapi untuk lampunya kita coba nyalakan lampunya wan kawan ini daymaker LED gitu ya jadi insya Allah sudah terang ya wan kawan untuk scene nya kita coba sekalian ini yang kanan ini kiri depan wan kawan itu juga ini hazard nya bisa di hazard ya ini sudah full web soalnya oke wan kawan ini kondisi stackboard depan seperti ini ya wan kawan ada lecet-lecet pemakaian juga tapi overall slabboard nya masih terlihat seperti aslinya ya masih presisi ini begitu wan kawan oke wan wan untuk kaki-kaki ini tromol depan pakai aslinya velg nya juga pakai aslinya untuk yang belakang tromolnya juga bawaannya untuk velg nya juga aslinya ring 10 ya wan kawan untuk shock depan nya juga ini bawaannya dari exclusive 2 ini wan kawan seperti wan kawan untuk cdi nya ini cdi lokal ya wan wan bukan dari pic dan magnet nya ini magnet punya hanya px sepertinya seperti itu untuk kickstarter nya ini custom nya wan 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 untuk kenal pot yang terpasang adalah kenal pot racing ya dari Vespantura ini lokal produk lokal tapi rapi wan kawan suara yang dihasilkan juga lumayan wan kawan lumayan gurih ya suaranya ya untuk kenal pot standarnya ini ada tapi tidak terpasang ya wan wan nanti dibawakan untuk mesinnya masih standarnya Vespa exclusive 2 ya wan kawan seperti itu untuk karbunya standar olinya dicampur ya wan kawan awalnya tidak difungsikan selamat menikmati 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 jika suka video ini follow juga IG nya Yosik Yaskut dan pamit dulu Rikun Mirya Assalamualaikum